PDI perjuangan mengaku siap menjadi oposisi jika pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraga terpilih menjadi Presiden 2064. Berkaitan hal ini, Presiden Jokowi dodok memberikan responya. Setelah dikonfirmasi menanggapi langkah PDIP yang akan menjadi oposisi, Presiden Jokowi hanya menjawab singkat. Kepala Negara mempersilahkan menanyakan kepada pihak elit Martai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Jokowi yang hingga kini masih berstatus sebagai kader PDIP itu pun enggan berkomentar lebih jauh terkait oposisi Partai Banteng. Diketahui dalam perhitungan resmi atau rilkong Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Presiden 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53 persen. Hasilnya Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3 persen. Terima kasih telah menonton!